PEMBICARA 1 Kesehatan di sejumlah angkutan umum saat ini telah sepenuhnya diberikan kepada pihak operator. Meski demikian, pemerintah menilai pengawasan aturan tersebut masih terbilang minim, sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan masih diperbolehkannya aktivitas naik turun penumpang antar kota di luar terminal. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap angkutan antarjemput atau travel juga bisa dimanfaatkan pihak operator untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irwati mengungkapkan bahwa saat ini masih mendapatkan laporan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di beberapa angkutan umum. Oleh karena itu, pihak Kemenhub akan terus melakukan investigasi guna membuktikan informasi tersebut. Adapun berdasarkan data Kementerian Perhubungan, saat ini telah terjadi kenaikan arus lalu lintas jalan hingga mencapai 64 persen, sedangkan untuk angkutan udara justru tercatat mengalami peningkatan 4 kali lipat jika dibandingkan situasi normal selama pandemi COVID-19. Berbagai sumber, Aidek Channel. Ya, kembali berbincang bersama Pak Joko Setewarno, Pengaman Transportasi dan juga Akademisi Unika Sugiyo Pranoto. Pak Joko mengenai apa yang tadi sudah disampaikan, seputar dari asosiasi sudah kemudian melakukan banyak hal agar seluruh maskapai secara seragam lah ya menerapkan protokol kesehatan dari teguran sampai dengan pencabutan rute. Tapi penemuan masih kemudian terjadilah seperti yang Anda tadi sampaikan. Seberapa kuat kemudian peran asosiasi menurut Anda untuk membuat maskapai, ini betul-betul menunjukkan komitmennya dalam penerapan protokol kesehatan? Saya melihatnya begini mungkin ya, pronsip protokol kesehatan itu kan salah satunya harus jaga jarak. Kalau mau menerapkan jaga jarak itu di pesawat, di angkutan umum ya, yang lainnya, 1-2 meter, ya penumpangnya nggak banyak gitu kan. Tetapi mungkin ada sesuatu yang menjadi setara, sehingga jaga jarak itu tidak perlu hal yang 1-2 meter, mungkin setengah sepi juga nggak apa-apa, asal. Tadi kalau saya lihat di perkereta apian itu, dari awal sudah dibahas, karena saya ikut membahas bersama ahli kesehatan ya, jadi dia wajib langan panjang, selama perjalanan tidak boleh banyak berbicara, ya mungkin makan pun tidak gitu ya, kemudian saling pakai masker, facial juga diberikan, ya. Atau mungkin agak ekstrim kalau kita lihat saya belum pernah gunakan sih, seperti yang di Singapura katanya gitu kan, yang pakai-pakaian APJ lengkap gitu kan, bisa jadi seperti itu, ya saya anggap itu setara gitu kan ya. Nah, seperti itulah kira-kira kabarannya. Kalau seandainya masih ingin tarifnya sama, kalau tarifnya laik tentunya tidak punya penggunaannya. Tapi nggak sama ya tadi. Ya saya kira apa yang dilakukan oleh wadah kereta api itu bisa diterapkan di udara juga. Baik, Pak Joko, Anda tadi menyampaikan ada celah-celah halal masyarakat dapat melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Dan secara pengawasan juga ini menjadi satu isu lah. Nah, menurut Anda apa yang perlu dilakukan? Supaya mungkin dari masyarakatnya juga betul-betul sadar untuk komit dalam melakukan protokol kesehatan. Dan juga dari sisi pengawasannya pun, kalaupun secara misalnya ada keterbatasan personil dan lain sebagainya, dapat dibuatkan sistem pengawasan yang efektif. Sehingga penerapan protokol kesehatan di transportasi umum misalnya, itu semua bisa terlaksana dengan baik. Begini, tentunya untuk melaksanakan ini, kita juga butuh mendengar ahli kesehatan. Sebelum lama pandemi ya, sehingga katakanlah ini ada satu maskapai yang sampai sekarang pun melakukan hal seperti itu. Nah, pemerintah itu berani mengulangkan statement bahwa cara seperti ini diizinkan atau tidak. Ya kalau diizinkan, ya mungkin masyarakat juga merasa ada jaminan gitu kan. Ya kalau tidak, ya tindakannya apa? Sebenarnya sampai saat ini, saya kira laporan sudah banyak, foto-foto juga sudah berikan, tapi belum ada statement remis dari pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, mungkin mengajarlah, ada ahli kesehatan yang bicara itu. Jangan mengambang gitu kan. Nah, kalau tambahan lagi mungkin, oke boleh, tiga kursitnya, tapi di tengahnya dikasih pembatas. Seperti hanya kereta bandara itu bisa diisi, tengahnya dikasih pembatas. Nah, bisa seperti itu. Tapi ini harus ada statement dari pemerintah juga. Benar nggak cara seperti ini? Selama itu benar, yaudah. Nggak apa-apa. Artinya masyarakat merasa ada jaminan itu. Itu yang diperlukan sebenarnya oleh masyarakat. Misalnya jika ada sanksi yang diberikan kepada salah satu maskapai yang terbukti melanggar protokol kesehatan lah ya. Misalnya ada pengurangan ataupun pencabutan izin rute terbang lah gitu. Ini kemudian akan semakin memperberat operasional dari maskapai penerbangan sendiri. Sebagaimana kita tahu, maskapai penerbangan adalah salah satu sektor ekonomi lah. Yang serapan tenaga kerjanya cukup banyak lah gitu. Dan cukup signifikan. Artinya secara rapot juga pemerintah memikirkan lah bagaimana sebetulnya jika nanti ada tindakan-tindakan yang diberikan, atau mungkin sanksi-sanksi yang diberikan, ini akan berdampak kepada naiknya jumlah pengangguran. Mungkin ini nggak yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sehingga sampai dengan sekarang? Walaupun mungkin secara buktilah, sudah terbukti ada maskapai-maskapai yang melanggar protokol kesehatan, tapi sampai dengan sekarang belum ditindak. Saya kira itu adalah salah satu opsi atau pilihan ya oleh pemerintah. Karena bagaimanapun ekonomi harus bergerak. Kan ujungnya kami itu sering guyonal. Ini pilihannya meninggal karena sakit atau meninggal karena ekonomi. Mana yang lebih berat? Ya mungkin pilihan secara tidak langsung ini yang meninggal karena sakit aja. Jangan sampai karena ekonomi. Kalau ekonominya meninggal, resesinya mungkin lebih parah lagi gitu kan. Oleh sebab itu, tadi saya bilang ada hal-hal kesesuaian, kestaraannya. Ada equal yang kira-kira bisa memenisarat protokol kesehatan tadi. Dan itu diumumkan ke masyarakat. Di tarat mamanya, please. Ini kan nggak los sama sekali. Sama dengan di udara salah satu maskapai itu. Dilepas, tapi tidak ada penguatan ini sebenarnya benar atau tidak di situ. Akhirnya, masalahnya kan juga ikut cuek ya. Dan bisa-bisa ya tidak terkontrol lagi. Karena kalau mengontrol, segala berat juga ya. Nggak mungkin berat-berat. Tapi ada satu bentuk pernyataan dari pemerintah. Bahwa kalau seperti ini komosisinya dapat menjamin tidak tertular. Pak Joko mengenai akurasi rapi tes yang tidak 100% lah ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa akhirnya ada wacana rapi tes tidak harus disertakan sebelum perumpang ataupun masyarakat melakukan penerbangan. Dan beberapa temuan lah atau mungkin cerita-cerita yang disampaikan oleh kemudian lingkungan terdekat saya sendiri. Banyak rapi tes yang di-design di salah satu software komputer kemudian di-print tanpa harus betul-betul melakukan rapi tes di rumah sakit. Nah, apa pandangan Anda mengenai hal ini Pak Joko? Ya, ini orang Indonesia itu kan inovasinya cepat sekali untuk kreatif ya. Hal-hal seperti ini. Jadi, saya membaca dari salah satu media nasional juga bagaimana repi tes itu bisa dimaklari. Maklari artinya bisa dibeli di luar. Untuk menggunakan kereta. Karena dia sudah paham, dia perhatikan kalau masuk kereta itu banyak petugas saat pemaca dilihat negatif silahkan masuk. Dia kan nggak mecek benar-benar dokter tanda tangan dan sebagainya. Terjadilah jual beli atau ya kalau dulu beli tiket ada calon ini, calon rapid test. Dan itu terjadi di kereta. Ya, itu pernah kemarin, seminggu apa dua minggu yang lalu lah. Agak rame juga gitu kan. Di stasiun Senin, saya pakai contoh ya. Nah, mungkin antisipasinya saya nggak tahu gimana PT Kereta Api dalam perhatian itu. Nah, tapi di sisi lain memang saya ya baru dua kali sih ke rapid test. Ya, alhamdulillah, reaktif gitu kan. Ya, mungkin dengan cara sederhana juga. Namun kedalamannya seperti apa, saya tidak memahami. Ya, karena mengalih kecehatan. Tapi setidaknya memang ada contoh. Ada perjalanan antar pulau saja, tidak ke pulau Jawa ya. Itu rapid testnya negatif. Tapi ketika dia pindah ke pulau lainnya, dia justru berarti kan juga non-reaktif. Tapi ketika dia serta tes karena kejalanan tertentu, dia jadi positif. Saya nggak tahu kalau penyebarannya seperti apa. Tapi alhamdulillah, ya mereka tembuk semua lah. Baik, baik. Ya, Pak Joko, kita akan lanjutkan perbicaraan usaha jadah berikut ini. Masih ada satu segmen terakhir. Dan menurut saya tetap di market review. Saya jadah kami akan segera kembali. Saya jadah kami akan segera kembali.